kenapa Ustadz ngajarin anaknya males ngajarin anak orang rajin kenapa itu ini kan jadi pertanyaan kenapa Ustadz ngajarin anaknya males asal anaknya udah oga ngaji udah aja cuek dan anak biasanya kalau sama orang tua emang begitu lagunya maen maunya tapi kalau ngajarin orang rajin sebab kalau ngajarin orang dibayar anak kita supaya membayar kita-kita juga satu itu yang kedua kalau ngajarin orang dia akan takzim sama kita dan kita dihormati anak kita emang menghormat sama kita enggak kan artinya kalau ngajarin orang itu ada unsur ria ria itu yang memotivasi kita buat ngajarin gitu aja dulu kalau ngajarin anak kita enggak ada motivasi enggak ada ria enggak ada ria sekarang yang kita harap dari anak apa emang dia yang dari kita bukan kita dari dia akhirnya anak Ustadz terbengkalai anak orang lain yang pinter padahal rasa berat di hati seorang Ustadz mengajarkan anaknya itu alamat ikhlas kalau memang dia betul-betul mengajarkan anaknya dan diturunkan ilmu yang dari dirinya kepada anaknya maka keikhlasan orang tua itu yang akan membentuk anak menjadi ulama di kemudian hari kalau sudah mau ngajarin anak walaupun gak hatang satu kitab sini ngajar sama bapak selembar walaupun gak sekitab sini sama bapak dua lembar bapak dengerin amang buradnya kapa tau kita kalau ngajarin anak orang dua jam sama anak dua menit lama buat rasanya kayak pengen gelpak aja ya kan itu saudara alamat ikhlas guru yang paling berpengaruh kemanfaatan ilmu terhadap muridnya adalah guru yang paling ikhlas dan guru yang paling ikhlas itu orang tua mengajarkan anaknya biarin nyantren kemana-mana ada saatnya libur baca di depan orang tuanya nyantren biarin kemana-mana harus ada ilmu orang tua yang turun mumpung anak belum bisa baca quran upayakan bisa baca quran dari orang tuanya kalau kalau dia udah bisa baca berarti jatah kita diambil orang yang seharusnya seluruh amal ibadahnya pahlanya buat kita jadinya buat orang gara gara-gara orang yang bikin melek otaknya buat bisa baca al-quran kita anggong jadinya orang aja itu yang dapat guru-guru TPA tuh dia tuh borong dia mah karena semua bisa kurang nah kembali jadi lakukan sholat sunnah untuk mendoakan kita punya anak tiap malam 2 rokaat 2 rokaat 2 rokaat diselipin di hati buat si Anu anak yang kedua yang anak yang ketiga kenapa? sebab saudara tidak ada yang mendoakan anak kecuali orang tuanya